Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Malas Baca. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh termasuk ke dalam najis yang sedang. Artinya semua najis yang tidak termasuk dalam najis mukhofafah maupun mukholadho. Contoh dari najis mutawasitoh adalah ditemukan pada air seni serta tinja manusia. Kencing, nanah, muntah, kotoran hewan, darah haid, minuman keras, bangkai kecuali ikan dan belalang, dan air susu hewan yang diharamkan. Anas Ibn Malik R.A berkata, Seseorang baduy datang kemudian kencing di suatu sudut masjid. Maka orang-orang merhadiknya. Lalu Nabi S.A.W melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi S.A.W menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu. Mutafak ngalayih. Najis mutawasitoh ini sendiri dibedakan menjadi dua yaitu Satu, najis ainia atau najis yang terlihat rupanya. Rasa atau tercium baunya. Cara menyucikannya dengan dibasu sampai hilang wujud, bau, ataupun rasa. Rasa dikecualikan bila sangat sulit dihilangkan. Yang kedua, najis hukmiah. Atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Untuk mensucikannya cukup disiram air di atasnya. Nah mungkin itu saja penjelasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!